Intro Multimeter menjadi satu alat yang paling penting dalam menganalisa sebuah kerusakan pada mainboard. Ketepatan dan akurasi nilai yang ditunjukkan oleh sebuah multimeter menjadi faktor utama untuk menentukan di mana sumber permasalahan itu terjadi. Video ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan satu produk dan meninggikan produk yang lain. Ini hanya sebuah review saja berdasarkan pengalaman saya pribadi menggunakan beberapa multimeter berikut ini. Multimeter yang satu ini harganya cukup terjangkau. Hanya dengan Rp85.000 saja kalian sudah bisa menggunakan multimeter tersebut. Selain harganya yang cukup terjangkau, multimeter ini juga bisa melakukan pengecekan di banyak metode. Ada juga metode buzzer untuk pengukuran dioda dan lain sebagainya. Multimeter ini juga dilengkapi dengan satu buah baterai di bagian belakang yang menurut saya konsumsi baterainya cukup boros. Multimeter jenis ini juga tidak kalah murahnya. Cukup dengan Rp75.000 saja kita bisa menggunakan multimeter tersebut. Namun dibalik murahnya harga multimeter tersebut, ada beberapa kelemahan yang menurut saya tidak begitu menyukai multimeter ini. Di antaranya konsumsi baterai yang cukup boros, serta mode dioda yang kadang-kadang tidak berbunyi pada saat melakukan pengukuran. Buat kalian yang memiliki budget lebih, saya sarankan untuk membeli multimeter digital merek Sanwa. Selain konsumsi baterainya cukup irit, multimeter tersebut juga memiliki keakuratan yang sangat tinggi. Namun buat kalian yang memiliki budget cukup pas-pasan, multimeter yang satu ini patut kalian coba. Zotek ZT102 Multimeter ini dibanderol dengan harga Rp200.000an. Bentuknya yang mini, serta nilai akurasi yang cukup tinggi, membuat saya lebih memilih multimeter ini dibandingkan multimeter yang lain. Multimeter ini dilengkapi dengan dua buah probe hitam dan merah, serta dilengkapi dengan satu buah pocket yang membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Memang bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan dua multimeter yang sudah kita ulas tadi. Namun dari segi performa, akurasi, serta ketahanan baterai, saya lebih memukai Zotek ZT102 ini. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki rekomendasi beberapa multimeter, bisa tuliskan di kolom komentar ya.